Lagi loh doang bro Hei, mantap bro Siap Yang mau ikut mancing, trip pertama Bareng saya Ayo silahkan komen ya Kita akan Keliling Pulau Damat Oke bro Oke Oke broku Kita akan coba unboxing Rahu nih Mantap bro Ini panjangnya berapa tadi tuh ya 280 Lebar 1,5 meter Oke bro 280 lebar 1,5 meter Ketebalan 0,59 Ketebalan juga standar SQ Rantainya papan kayu Sudah pakai ini Dudukan mesin ransom istilahnya Oke bro Kita akan buka nih Agak gemeteran juga nih Ini kita akan Mudah-mudahan buka nih bro Mudah-mudahan nih Semakin banyak subscriber kita bro Ini kita Belanja malam-malam bro Jadi Ntar kita nih Mancing ke Seputaran Damat bro Kalau gak ke damerah lah Yang tegak-tegak Untuk Ntar 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 hati-hati agak angkat sedikit ini penampakannya broku Hai nampakkan kita dibuka unboxing ini yang pertama kita dapat hidupkan kayu ya Iya hidupkan kayu dan ini dayung ini apa tuh ini bawahnya buat lantai lantai bawah Hai dekayu oke manual bantuan terus ini kompak kompak cincang dulu baru ini apa ini apa ini apa perkat lem ini warnanya warna warna putih apa ya silver abu-abu lebih ke silver panjang 200 ini penampakan kelengkapan hai 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 kasih Hai jangkarnya juga bro dapet free hai 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 the Hai Hai engineers Bisa di-inload ya deh. Lupa ya segini doang ya? Lupangnya mana pos? Ada beberapa lubang. Lubangnya banyak nih. Tiga nggak masalah. Dua, 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 dua lagi tiga. Nih bro. Kita tinggal colok doang ya. Colok doang apa gimana nih? Atau puter? Diputer, dirasain aja. Coba di-pause dulu di PR suara nggak masuk. Oke bro. Ini juga kita kasih tau juga nih. Buat pemancing yang pengen beli perahu ini nih. Ini cara pompanya nih bro. Jadi kita kalau posisinya tekan. Ini Apa? Ngebuang ya? Ngebuang angin ya? Kalau kita mau ngisi bro. Kita harus buka dulu seperti ini nih. Ini harus menonjol. Kalau mau mempak. Kalau kita mau nge-passin. Buang angin. Kita harus tekan bro. Sepertinya ini harus rata ya. Oke bro. Kita akan coba pompa dulu ya. Nih. Posisinya harus keluar dulu. Baru kita pasang ini dulu. Rasain dulu. Kalau udah colok itu baru masuk ya. Kita coba. Dinjak bro. Dinjak ya. Berapa lama caranya? Ini. Ini. Kita akan coba pompa. Ini pompanya tuh tinggal diinjak-injak aja bro. Ini ada tiga lubang ya? Iya. Ini ada tiga lubang juga bro. Kita mulai kelihatan. Jadi sebelum ancing kita olahraga dulu. Sisi. Masih ini. Ini tiga lubang aja ya. Pindah ke lubang yang satu lagi. Oke. Ini. Ini posisi buat ngisi. Buat masuk angin. Masuknya gini nih. Harus keluar. Kalau kita mau. Apa. Keluarin angin. Ini harus tekan. Putar dikit. Ini pasti keluar. Sampai menonjol ya. Oke. Ini kita akan isi bro. Ini menonjol dulu. Baru kita. Kita pompa lagi bro. Seperti yang pertama. Nah sekarang. Ini yang ketiga nih. Nampak di depan nih. Buat di depan. Ini seperti biasa. Kita. Tomalin dulu bro. Nah kalau mau ngompa tuh. Kita tekan. Putar. Nah ini. Apa. Ini. Ini. Biar angin tuh gak keluar lagi bro. Kalau udah merasa. Kek kena. Baru kita pompa lagi. Gimana rasanya ngompak? Aduuh penang. Perjuangan. kita akan cabut ini lantainya lantai dasar ya lantai dasar kita ini pakai kayu papan kayu aman kuat kurangin dikit ya kebesaran ya ini masukinnya bawah ini ini sangat bisa dimodif oh masuk dalam sini kunci dia teman-teman masuk sini bro wah bener keras nih oke kurangin angin jadi kebanyakan kita bro mumpaknya terlalu semangat kita pencet ya nih cara keluarin anginnya gampang juga bro kita pencet nah dia otomatis keluar tuh oke ini satu lagi bro saya sih tasik campuran bandung jadi gitu bro ketika masang buat lantai yang satu harus mempes dulu jangan dulu dipompa ada 4 lantai ini penampakannya setelah pasang lantainya ini untuk dudukannya nah ini untuk dudukannya oh ada ininya ya untuk kelas berat ini nah jadi dimasukin tuh bro ada kayak rel ada relnya itu jadi aman tentu saya tuh mesen tipe yang dudukannya nyambung jadi kalau sendiri biar enak depaskan mas kurangnya udah nanti pas naik dikit dia bisa jadi kalau berdua bisa dibisah kalau sendiri ya kan enak agak nyerah dikit nih kita kasih onernya nih kasih onernya kerjaan onernya nih yang pagi ini gak usah ini gak usah sampe jadi kalau tadi kan masih begini-gini nih ayah kita keluar gini-gini aja kayak dikit-dikit aja lumayan deh udah kan cepat juga kan dan badan kita tuh gak sampe usaha banget jadi malu kaku masih baru lama tapi gak jauh banget temannya selesai itu bro akhirnya perahu ikcaran saya nih berhasil kita dapat dan ini penampakannya welcome perahu mantap mantap bro boleh lah boleh kita pake bro kedaman nih oke bro ini kita belum ambok si apa apa itu mesin tempel ini mesin tempelnya penampakannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mau ikut mancing trip pertama bareng saya silahkan komen ya kita akan keliling pulau damat oke bro mungkin segitu dulu video saya ntar kita sambung di laut oke yuk bro main fishing mantap selamat menikmati